Sampaikanlah walau satu ayat. Denganlah walau satu ayat, dengarkan walau satu ayat. Gitu lah warambe isinya. Artinya pis, apalah kira-kira artinya itu pis? Orang bariman. Apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Jadi kayak gitulah warambe artinya. Jadi pis, gak boleh kerja hari Jumat? Bukan kayak gitu konsepnya warambe. Sebentarnya, abis sholat Jumat langsung pergi warambe kerja. Mau ke mana? Masa, mendoros ke, mengutip ke. Pokoknya ke mana-mana lah abis sholat Jumat. Tapi jangan lupakan sholat Jumat. Ada lagi lanjutan ayat tadi warambe. Dengarkan warambe. Apa artinya itu, abis? Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebar anak kamu di bumi. Barilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Agar kamu beruntur. Kayak gitu ya pis. Jadi, kayak mana intinya ini pis? Gak usah warambe jauh-jauh kerjanya. Biar gak ketinggalan sholat Jumatnya nanti. Itulah kira-kira warambe. Kenapa pintar kau pis? Bisa kau artinya pis. Namanya juga diajari warambe. Kalau gak diajari, mana bisa kita warambe, warambe. Aneh warambe ya.